Hai assalamualaikum selamat datang di channel Feby Wincai Kali ini aku mau berbagi ide jualan nasi lagi yang super enak, creamy, wangi rempahnya yang aduhai Yaitu nasi kebuli versi ekonomis Disini aku bakal share resep yang bener-bener lengkap Plus asinan merahnya nasi kebuli yang rasanya enak dan seger banget Yang udah penasaran mau tau gimana cara bikinnya Yuk simak videonya sampai habis Yang pertama disini aku mau bikin bumbu untuk asinannya ya Aku pakai 4 buah cabai merah besar dipotong-potong terus dimasukin ke dalam blender Lalu tambahkan air dan blender sampai halus Jadinya seperti ini kemudian langsung masukkan aja ke dalam pan Tambahkan dengan 2 sendok makan gula pasir dan sedikit aja garam Dan masak sampai kuahnya ini matang tidak bau langu dan juga agak mengental Nah seperti ini sudah ya ini sudah cukup bisa diangkat dimatikan apinya dan juga ditunggu sampai dingin Selagi menunggu kuahnya ini atau bumbu asinannya ini dingin aku mau siapkan untuk isiannya Aku pakai 1 buah wortel terus dipotong korek api lalu dipotong dadu kecil-kecil Untuk bahan selanjutnya ada nanas disini aku pakai yang ukuran kecil ya Aku pakai nanas madu jadi aku pakainya 1 buah Kalau teman-teman nanasnya besar bisa 1 atau 2 slice aja Nah sama dipotong kecil-kecil terus lanjut ada timun Aku pakai 2 buah yang berukuran kecil terus bagian tengahnya ini dibuang biar asinannya nggak terlalu berair Dipotong kecil-kecil dadu ya sama seperti wortel dan juga nanasnya Nah aku juga pakai bawang bombay ini bawang bombaynya berukuran kecil ya Aku pakai setengah buah aja terus diiris tipis-tipis Lalu ada cabai hijau besar diiris bulat tipis-tipis juga Dan kemudian ada 4 siung bawang merah diiris kasar aja Ini dia bumbu asinan yang tadi sudah dimasak ya Kemudian didinginkan sampai diadem terus ditambahkan cuka sekitar 1-2 sendok makan Aku pakainya cuma 1 sendok makan aja Kemudian masukkan isian asinannya ya Wortel, nanas dan juga timun Aduk sampai merata Kalau udah merata tambahkan bawang dan juga cabai yang sudah diiris-iris Nah ini asinan nasi kebulinya sudah jadi bisa disimpan dulu di dalam kulkas Sekarang aku mau siapkan bumbu untuk nasi kebulinya ya Nah sebut aja yang putih ini bumbu dasar bawang atau bumbu A Bahan-bahannya yaitu ada 1 buah bawang bombay, 10 siung bawang merah, 7 siung bawang putih dan sekitar 3 ruas jari jahe Semuanya di blender ya pas blendernya itu ditambahkan sedikit air jadinya seperti ini Kemudian yang merah ini ada tomat Aku pakai 4 buah Di blender juga pas ngeblendernya sama ditambahkan sedikit air jadinya seperti itu Nah sekarang untuk bumbu bawangnya mau langsung aku masak Aku panaskan pan terus tambahkan kurang lebih 2 sendok makan margarin Boleh pakai butter juga Di sini aku pakai margarin aja Terus tambahkan juga sedikit minyak ya Kira-kira 4 sendok atau 5 sendok makan Masukkan bumbu bawangnya atau bumbu A-nya ke dalam pan yang sudah panas Masak dengan api sedang aja Diaduk-aduk terus sampai nanti bumbunya ini kering dan tidak bau langgu Nah kurang lebih seperti ini bumbunya sudah kering dan sudah matang Kemudian aku masukkan cabai hijau besar sebanyak 7 buah Nah kemudian ini ada daun kari atau disebut juga salam koja ya Pakai secukupnya aja kalau nggak ada bisa di skip Nah terus ini ada serai aku pakai 2 batang yang udah digeprek Kayu manis sekitar 5 cm Terus ada cengkeh sebanyak kurang lebih 6-7 buah Lalu ada bunga lawang 2 buah Kemudian ini ada kapulaga India atau kapol India yang warnanya hijau Aku pakai kurang lebih 10 buah Kemudian ini semua diaduk-aduk sampai merata Tambahkan dengan bahan B atau tomat ya yang sudah di blender Dimasukin aja langsung semuanya Dan dimasak sampai dia berubah warna atau sampai agak matang Jadi warnanya tuh agak coklat kalau misalnya sudah agak kering ya Nah kayak gini nih warnanya sudah mulai berubah ya agak orang kecoklatan gitu Kemudian baru dimasukkan rempahnya Aku pakai 1 sendok makan jinten bubuk Lalu ada 1 sendok makan ketumbar bubuk Dan juga setengah sendok makan lada bubuk Ini gunanya semua rempahnya ini dimasukkan terakhir Biar dia tuh lebih berasa wanginya gitu ya lebih nendang Nah kemudian semuanya diaduk-aduk Tambahkan dengan garam dan juga gula Untuk takaran garam dan gulanya itu sesuai selera aja Aku juga tambahkan sedikit kaldu bubuk sapi Lalu diaduk-aduk semuanya sampai merata Nah kemudian untuk proteinnya disini aku pakai ayam ya Karena bikin versi ekonomis kebulinya Jadi aku pakai ayam aja Ini kurang lebih ukurannya 900 gram Potongannya bebas mau kayak gimana Ayamnya juga terlebih dahulu sudah aku cuci Dan aku perasi dengan jeruk nipis biar gak amis Kemudian ditambahkan dengan air secukupnya Sampai ayamnya ini terendam Dan masak kurang lebih selama 5-10 menit Sampai dia tuh mengeluarkan minyak kayak gini Baru ditambahkan dengan 1 saset santan instan Dan juga 1 sendok makan susu bubuk Aku pakainya susu bubuk denkau Biar makin mantep dan sedep Aku tambahkan dengan 1 sendok makan bawang putih goreng Dan juga 1 sendok makan bawang merah goreng Kemudian semuanya ini diaduk sampai merata Dan masak ayamnya ini sampai matang dan juga empuk Nah ini udah kurang lebih sekitar 30 menit lebih ya Ayamnya sudah matang dan juga empuk bisa diangkat Lalu ayamnya ini digoreng sampai dia berwarna kuning kecoklatan Nah lanjut sekarang ini aku sudah cuci beras Aku pakai 1 liter setengah berasnya beras perak Kemudian dimasukkan air rebusan atau air rendaman Atau air ungkepan ayam yang tadi Dimasukkan perlahan sambil sedikit diaduk-aduk berasnya ini ya Biar nanti tuh tercampur merata Nah ini untuk takaran airnya atau takaran bumbu ungkepannya ini Bisa disesuaikan kayak kita masak beras biasa Terus aku tambahkan juga cabai hijau besar Kurang lebih 3-4 buah Kemudian nasinya ini dimasak sampai matang Nah ini jadinya seperti ini Nasi kebulinya sudah matang Tadi aku masaknya juga pakai magicom aja Biar cepet Nah sekarang aku mau racik untuk nasi kebulinya Biar tambah harum dan juga endul Aku pakai kapulaga bubuk sekitar Satu setengah sendok makan Terus ada satu sendok makan bawang merah goreng Satu sampai dua sendok makan bawang putih goreng Dan juga kismis secukupnya Nah ini yang bikin tambah enak lagi Ada minyak samin Aku pakai sekitar dua sendok makan Aku beli minyak samin ini di online store Ini juga harganya murah cuma 8 ribu rupiah aja Dapetnya segitu ya satu bungkus itu Semuanya kemudian diaduk-aduk sampai merata Hmm harumnya aja ini enak banget Pas diaduk-aduk tuh wanginya keluar Apalagi ditambahin dengan bawang merah Goreng dan bawang putih goreng Serta minyak samin dan juga kismisnya Benar-benar menyatu dengan sempurna Aduk-aduk sampai semuanya ini tercampur merata ya Nah kalau misalnya udah tercampur Sekarang ayo kita packing Aku disini pakai kemasan bento Nah ini untuk ayamnya aku alasi dulu Dengan selada daun selada ya Biar makin cantik Terus baru ditambahin nasinya Nasi kebulinya ini terserah mau berapa banyak pakainya Aku pakai sekitar dua centong aja Aku taruhinnya ya Terus jangan lupa kismisnya dan cabai hijau Terus ditambahin juga dengan bawang bombay Jangan lupa asinannya ditaruh juga Dan juga sambal Ini sambalnya nanti resepnya aku sertakan di deskripsi Nah ini udah jadi nasi kebuli yang super enak Super oriental atau original Tapi ini aku bikin yang versi ekonomis Kalian wajib banget pakai kismis Karena emang seenak itu Jadi sensasi makan nasi kebulinya itu Yang banyak rempahnya ya Terus ditambah dengan kismis yang rada asem Dan juga manis Itu benar-benar nyatu Benar-benar klop banget Teman-teman wajib banget cobain resep ini Semoga ini bisa membantu ya Bisa jadi ide jualan Nah terima kasih untuk yang sudah menonton video ini Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih